Rapat Paripurna ke-4 Pembahasan Ran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Tanjabbar atas keputusan DPRD terhadap pembahasan Ran Perda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. Pembahasan Ran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dihubungi. Rancangan terhadap tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan Ran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, serta setelah dilakukan pembahasan bersama antara pada tanggungjawaban dengan tim penyusun bersama APBD, Maka dalam latar tanggungjawaban ini, sebelum mengambil keputusan DPRD terlebih dahulu, marilah kita ringgalkan laporan anggaran DPRD terhadap pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Terima kasih telah menonton! Badan anggaran DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja publikasi dan jauh pembahasan berserta jajaran. Ini membutuhkan bahwa laporan tersebut telah menghubungi standar akutasi pemerintah daerah, dan ini menunjukkan keseliusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, badan anggaran DPRD dan jauh pembahasanan biasa mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja sehingga ditonton berikutnya predikat DPRD terhadapkan dan meningkatkan kualitasnya. Dua, dikarenakan masih banyak pedagang sisa kelebihan atas pelajar pegawai berupa ganti dan penjana ASN di beberapa perangkat daerah, Pada pertanggung jawaban, HBD Kabupaten Tentu Pembangunan Tahun 2022 sehingga pemanfaatan dana melalui perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan perlu optimal. Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran depan khususnya pelajar pegawai berupa ganti dan penjanaan akan dilakukan melalui perikunan yang matang. DPRD yang belum terlaksana secara maksimal pada tahun anggaran 2022, dari hasil pembahasan tersebut tergambar masih terdapat capai yang kelihatan yang belum terlaksana 100% dan masih terdapat temuan dari hasil penganggaran depan khususnya DPRD. Untuk itu, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya telah menginstruksikan kepada kepala UBD setelah pemencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengolah keuangan dan aset untuk melakukan evaluasi mengambil langkah-langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 ini. Kali ini ya saya hormatnya. Baru saja kita mendengarkan laporan hasil dengan anggaran DPRD dan pengetapan keputusan DPRD terhadap mencana peraturan daerah tentang pertanian jawaban paksanaan DPRD di tahun anggaran 2022. Kami mengujatkan terima kasih dan peranggaraan serta apresiasi atas saran koreksi dan titik yang mempangun yang disampaikan. Jika kita analisis dan jokmati secara seksama adalah apa yang telah disampaikan oleh anggota dewan yang terlaksana, maka jelas bahwa Anda eksekutif dan menjadi satu pemilik pandangan dan persepsi yang sama.